Ini lumayan mirip sih sama Cartier Tank, Rektangular case dengan dial putih dan marker angka romawi yang miring mengikuti sudut dial. Dan yang unik di ujung crownnya ada batu biru menyerupai kabokon di crown Cartier Tank. Dipake acara formal gak malu-maluin, dipake tiap hari juga gak sayang, soalnya harganya cuma 300 ribuan guys. Welcome back to jam tangan.com youtube channel, markasnya watch entusias cerdas. Kali ini Minwots bukan mau nge-review, melainkan kasih rekomendasi Tankwatch. Ya, Tankwatch adalah sebutan untuk jam tangan berdesain kota klasik yang terinspirasi desain Cartier Tank legendaris. Dan Cartier Tank itu sendiri dinamai Tank karena terinspirasi bentuk kendaraan Tank Renault FT17 era Perang Dunia Pertama. Dikenalkan pertama kali pada tahun 1918, Cartier Tank masih jadi simbol lekseri dan elegensi sampai hari ini. Nah, berhubung Cartier Tank harganya puluhan sampai ratusan juta, Minwots mau kasih alternatif yang lebih ramah kantong. Ada 4 Tankwatch yang super manis. Langsung kita gas ya! Pertama kita punya fosil Karaway FS6008. Ini lumayan mirip sih sama Cartier Tank. Rektangular case dengan dial putih dan marker angka romawi yang miring mengikuti sudut dial. Bahkan fosil juga pakai blue hands kayak sumber inspirasinya. Letak kreativitas fosil ada di Brazil guys. Di sini bedanya, fosil menggunakan 7-link stainless steel brazil di mana semua link lebarnya sama. Keren sih, kesan klasiknya makin dapet. Kayak gini tampilannya di pergelangan. Case berdiameter 30mm dan tebalnya cuma 9,6mm. Bisa buat cewek ataupun cowok. Jam tangan quartz ini tahan air hingga 50 meter. Dipakai harian cakep, buat acara formal juga mantap. Maharnya ada di 2 jutaan. Di jamtangan.com ada 2 varian warna lain, FS6009 dan FS6010. Di barisan kedua kita punya Seiko Ladies SWR 085P1. Sama kayak fosil, dress watch ini juga pakai indeks marker angka romawi. Dialnya biru dengan efek sunbrush. Dan di tengahnya ada tekstur sunbrush juga. Stripe-nya pakai 5-link stainless steel bracelet. Mulai dari case hingga bracelet diberi finishing dominan polis sehingga kelihatan mewah. Dan yang unik di ujung crownnya ada batu biru, menyerupai kabokon di crown Cartier Tank. Dibandingkan fosil tadi, jam ini lebih mungil. Diameternya 22,2mm dan ketebalan 6,9mm. Yang ini sepertinya jam cewek, tapi keren juga dipakai cowok. Walaupun pakai quartz movement, Seiko Tank ini worth banget di harga 3 jutaan. Next, ada Casio Standard LTP-V007D-1B-UDF. Atau yang populer dijuluki Casio Tank. Sebenarnya semua warna Casio Tank itu best seller. Tapi kalau kamu suka warna monochrome dan simple, jam ini bisa jadi jodohmu. Dial hitamnya stand out di antara elemen warna silver pada case dan bracelet. Di dial cuma ada 3 hands, indeks angka romawi, serta keterangan water resist. Dimensinya mungil, manis banget di pergelangan cewek. Diameter case 22mm dan ketebalannya 7,5mm. Tapi min wasperhatiin, banyak juga cowok yang pakai jam ini. Dipakai acara formal nggak malu-maluin. Dipakai tiap hari juga nggak sayang. Soalnya harganya cuma 300 ribuan guys. Best deal banget pokoknya. Dan terakhir ada Alexander Christie Tank AC-1039MD-LSSDG. Kalau 3 koleksi sebelumnya pakai stainless steel bracelet, yang ini dilengkapi black leather strap. Kompak sih, dial sama strapnya sama-sama hitam. Menurut Minwots, desain dialnya cukup intriguing. Dengan sunray pattern di bagian luar tapi bagian tengahnya flat. Jadi jarumnya bisa kebaca jelas. Ada dead window cukup minimalis di posisi pukul 6. Kalau 3 tank watch sebelumnya buat cewek, yang ini ditujukan buat cowok. Diameternya 29mm dengan ketebalan 8,9mm. Performa didukung quartz movement dan water resistant 30 meter. Harganya cuma 600 ribuan. Dari keempat tank watch ini, mana yang menurutmu paling mirip sama Cartier Tank? Kalau menurut Minwots, nggak usah dibandingin Cartier lah ya. Ambil yang paling cakep aja menurut kalian. Mau fosil, Seiko, Casio, atau Alexander Christie bebas. Semuanya punya kelebihan masing-masing. Sekian dari Minwots. Like video ini dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan rekomendasi jam terpanas. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax